Dilansir dari CNN Rabu 26 April 2023 Ketegangan terbaru diketahui militer Israel melepaskan tembakan peringatan ke semua pangkalan militer Iran karena dianggap telah melintasi perbatasan milik Israel di wilayah tersebut Hal tersebut menderung Iran melepaskan tembakan peringatan balasan Sementara itu dilansir Great Hoth dari kontan dan kedat ID Sekitar dua pekan lagi perang antara Iran dan Israel akan memasuki minggu kedua Hingga saat ini belum ada tanda-tanda pendamaian Jual beli serangan justru semakin gencan di beberapa wilayah Beberapa pekan terakhir pasukan Israel semakin aktif di wilayah selatan Mereka mulai maju ke wilayah utara dari Tel Aviv sekitar 50 km Kepala Komandan Pasukan Israel Jendral tersebut mengatakan bahwa pasukannya juga menekan ke selatan dan timur di wilayah yang sama Dalam pernyatanya Jendral itu mengatakan Israel telah merebut kembali lebih dari 3.000 km persegi minggu ini Kondisi ini diprediksi akan membuat Iran segera menarik pasukannya dari wilayah tersebut Di sisi lain pertempuran supportnya akan terus berlanjut di sekitar kota Haifa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!